Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu BTW, di video ini gue mau bahas beberapa hal dan tentu saja itu berkaitan dengan event M5 yang saat ini sudah di tanggal 31 Desember ini adalah tanggal di mana akhir dari event ini akan berakhir tapi kalau kalian cek di waktu server sebenarnya masih di tanggal 30 dan ini akan di tanggal 31 nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya jadi kalau waktu server belum tanggal 31 dan di video ini gue akan jelasin ke kalian terkait soal questnya ini masih banyak banget yang bertanya-tanya mengenai quest dari event M5 khususnya adalah yang M5 Box ataupun yang XP M5 biasa ini kira-kira terakhir kapan bang? apakah nanti jam 3 sore di hari ini tanggal 31 sudah menghilang atau bagaimana? nah ini perlu gue jelasin, disimak baik-baik, jangan sampai di skip-skip dan juga di sini gue akan bahas terkait soal M5 support chest yang katanya drop rate-nya lagi bagus katanya lagi 100% dijamin pasti dapat hanya dengan 50 diamond namun kita coba terlebih dahulu gue akan cobanya di beberapa akun followers gue tadi gue sudah minta di Instagram gue ya guys ya jadi langsung aja kita bahas satu persatu let's go sebelum itu di sini gue merekomendasikan tempat top up diamond yang sudah pasti murah dan aman di fan store ya dengan tampilan baru lebih keren lagi nih gue sih suka banget tampilan fan store yang baru ini ya guys ya seru banget di sini ada beberapa pilihan ada paket event kemudian ada weekly diamond pass kalian bisa beli lebih dari 1 kali untuk weekly diamond pass dan juga ada promo-promo yang hanya berlaku di jam-jam tertentu cara pengisiannya sangat mudah sekali tinggal masukin ID dan server kemudian kalian pilih metode pembayaran untuk metode pembayarannya lengkap banget ya bisa bayar juga pakai pulsa jangan lupa kalian masukin kode promo MZ Airbase terus pencet tombol cek promonya supaya dapetin potongan harga lagi jadi langsung aja kalian top up-nya di fan store linknya ada di deskripsi langsung saja kita coba di akun pertama ini sudah gue isiin 50-an diamon di akun followers let's go apakah benar dijamin pasti dapat gua sih kagak percaya let's go ini dia sekali doang ya sekali doang mana katanya dapet guys kita coba di akun berikutnya ya di akun kedua tadi di akun pertama gagal let's go kita tes 50 diamon apakah bisa langsung dapet katanya drop rate-nya 100% tunggu dulu dah gua baru sadar kalau di akun ini sudah beli M5 PES mungkin gara-gara itu ya gagal ya kita coba di akun berikutnya nah disini belum beli ya kalau tadi akun yang kedua itu ternyata udah beli dan gua baru sadar nah ini kan belum tercentang dan belum gacha sama sekali ini harusnya tepat nih tepat sasaran tapi bener apa enggak nih drop rate-nya 100% let's go enggak enggak ngaruh guys kagak ada tuh drop rate 100% 100% kata gua let's go ini belum beli M5 PES dan juga belum gacha sama sekali ini dia masa sih enggak ada yang dapet sama sekali guys 100% dari mana sih guys gua coba di 4 akun ya enggak ada yang dapet nih satu kali lagi dah akun terakhir kita pasin ke 5 akun ya oke kita coba di akun terakhir sudah gua isiin 50 diamon dan akun tersebut juga belum beli M5 PES dan juga belum gacha sama sekali lah buset kata gua 5 akun eh 4 akun belum ada yang dapet masa ini akun ke 5 juga enggak dapet guys emang boleh sebuntung itu udah lah guys setidaknya kalian jadi tau ya guys ya bahwa sampai sekarang belum ada kejelasan dari M5 Support Chess dan gua udah coba di 5 akun yang berbeda tidak ada satu pun satu pun tidak ada yang dapet ya walaupun tadi di akun ke 2 apa ke 3 ya itu sudah terlanjur beli M5 PES ternyata cuman kan sisanya ya sesuai dengan yang seharusnya tapi ternyata memang masih belum dapet jadi memang drop rate nya sekali lagi gua harus mengatakan tidak sebagus di M4 kemarin jadi kesimpulannya ya terserah kalian kalian mau coba silahkan siapa tau di kalian hoki ya cuman kalau di gua pakai 5 akun followers tidak ada satu pun yang langsung dapet dengan 50 diamon nah disini kita ngomongin sedikit terkait soal durasi quest ya salah satunya juga durasi quest dari M5 bukan quest kalau ini maksudnya durasi M5 Support Chess yang mana ini kan masih tertera 1 hari 1 jam ya jadi event ini benar-benar sebenarnya berakhir di tanggal 31 Desember ini jadi gimana bang berarti ini terakhir terus besok udah gak bisa lagi atau gimana ingat bahwa patokannya itu bukan di waktu kita tapi di waktu server yang mana sekali lagi di waktu server masih tanggal 30 dan ini akan berubah di tanggal 31 nanti jam 3 sore di kita di hari ini tanggal 31 dan itu dikasih waktu 24 jam terakhir setelah itu artinya sampai tanggal 1 Januari 2024 besok jam 3 sore jadi cara ngitungnya gitu untuk M5 Support Chess masih bisa sampai besok tanggal 1 Januari 2023 2024 maksud gue sebelum jam 3 karena reset waktu di jam 3 sore waktu Indonesia Barat jadi kalau kalian mau gacanya besok di tanggal 1 jam 2 siang itu masih bisa yang penting sebelum jam 3 sore otomatis ini juga berlaku untuk quest dari M5 baik quest yang M5 XP biasa yang untuk dapetin Yuzong Prem ataupun untuk dapetin box di M5 box ini karena kemarin ada yang email kemudian ada yang nanya juga di Instagram banyak banget Bang ini kok XP gue kurang segini kurang segini jadi masih bisa dapet lagi apa enggak jawabannya bisa ingat konten ini akan di upload sebelum jam 3 sore jadi masih ada satu kesempatan lagi untuk farming XP baik itu dari XP M5 ini berarti kan ada 1100 dan juga XP M5 box berarti ada 85 yang gratisan jadi masih bisa satu kali klaim XP ya cuman kalau misalnya kalian nonton konten ini di atas jam 3 sore nanti ya itu sudah terakhir intinya hari ini tanggal 31 Desember itu quest terakhir sejak jam 3 sore nanti jadi kalian yang masih kekurangan XP tunggu aja jam 3 sore untuk kalian ambil lagi itu terakhir dan itu akan berakhir sampai besok tanggal 1 Januari sebelum jam 3 sore setelah jam 3 sore eventnya akan menghilang akan selesai dan goodbye untuk event M5 sudah menemani kita selama bulan Desember ini jadi itu aja sedikit banyak yang bisa gue sampaikan semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua thank you udah nonton dari awal sampai akhir kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like thank you bye sampai jumpa tahun depan